Hi guys welcome back to my channel di video kali ini aku mau ngasih tutorial edit foto lagi kali ini aku mau pakai preset atau filter gaya kayak punya nya addbyvb.id coba kita cek dulu di instagramnya nah jadi dia itu emang account instagram yang khusus buat ngejual preset-preset Lightroom gitu kali ini aku pengen niruin atau bikin preset yang punya byvb.id yang kayak gini nah jadi dia itu nyantumin file mentahannya kayak gini aku udah download nanti kita coba buat edit sebelum mulai ke videonya silahkan like dulu video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe pertama kita ambil dulu foto yang udah kita download tadi dari instagramnya addbyvb.id nah udah ke import semua sekarang kita langsung aja mulai edit fotonya oke yang pertama aku mau masuk dulu ke tab light atau yang gambarnya matahari ini terus kita atur yang bagian exposure ini tergantung ya sama cahaya di foto kalian karena ini cahaya di foto yang mau aku nah lumayan terang jadi aku naikin nggak banyak-banyak 0,28 terus kontrasnya aku kurangin sampai min 80 highlight-nya aku kurangin juga min 82 kemudian shadow-nya aku naikin pol sampai 100 white-nya aku kurangin min 43 kemudian black-nya aku tambah plus 47 terus bagian kurva kita lewatin aja langsung kita masuk ke tab color nah di bagian temperatur ini aku naikin sampai plus sekitar plus 16 atau 17 kemudian tinnya juga aku naikin dikit aja plus 2 kemudian vibrance-nya juga aku naikin tapi dikit aja plus 6 dan saturation-nya juga aku naikin plus 20 terus kita masuk ke bagian mix color nah di bagian warna merah ini hue-nya aku turunin ke min 18 ke min 18 kemudian saturation-nya aku naikin pol sampai plus 100 nah bagian luminance-nya ini kita nggak usah atur dan di warna orange juga kita nggak usah atur langsung aja kita lompat ke warna kuning di warna kuning ini hue-nya aku turunin sampai min 100 saturation-nya juga aku turunin ke min 100 dan luminance-nya aku naikin plus 10 kemudian warna hijau warna hijau ini hue-nya aku turunin juga pol sampai min 100 saturation-nya juga aku kurangin sampai min 100 dan luminance-nya aku naikin sampai plus 86 nah jadi ini bagian daun-daunnya ini udah jadi warna abu-abu gitu ya tapi belum abu-abu yang pekat maksudnya abu-abu yang terang gitu terus kita masuk ke warna aqua di warna aqua aku kurangin min 100 hue-nya saturation-nya juga min 100 luminance-nya juga min 100 kemudian kita beralih ke warna biru di warna biru sama juga kayak warna aqua hue-nya min 100 saturation-nya min 100 dan luminance-nya juga min 100 nah disini warna abu-abunya itu di bagian daun sama bagian rumput-rumputnya itu udah berubah ya jadi rada gelap gitu enggak seterang tadi lalu di bagian warna ungu ini opsional tergantung di foto kalian di foto kalian ada warna-warna ungu atau enggak kalau disini karena enggak jadi enggak aku atur warna pink-nya juga kita enggak usah atur langsung aja kita klik done kemudian kita lanjut ke tab effect nah di tab effect ini kita atur dulu bagian split tone highlight-nya kita atur hue-nya 18 saturation-nya 10 kemudian shadow-nya hue-nya 42 dan saturation-nya 13 terus kita klik done dan di bagian clarity ini kita naikin sampai plus 100 supaya fotonya itu jadi lebih tajam banget gitu terus bagian di height juga kita naikin plus 22 terus vignette-nya juga kita naikin dikit aja plus 2 kemudian kita langsung lanjut ke tab detail nah di tab detail ini kita enggak atur banyak ya langsung aja kita scroll ke bawah di bagian color noise reduction ini kita naikin kita naikin kita naikin 1 aja plus 1 kemudian detail kita naikin juga plus 60 dan bagian smoothness-nya kita juga naikin plus 60 nah sekarang kita lihat before dan after-nya kalian bisa bandingin sendiri ya antara hasil yang aku edit ini sama yang punyanya by vb.id yang asli itu sama apa enggak aku jamin ini 99,9% itu sama terus kita jangan lupa buat simpen preset-nya caranya gampang tinggal klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas kemudian kita pilih yang create preset nah udah kesimpen terus coba kita salin hasil editannya kita tadi ke foto yang lain copy setting tinggal klik titik tiga yang di pojok kanan atas kemudian pilih paste setting selamat menikmati nah mungkin segitu dulu video dari aku I hope you guys enjoy this video jangan lupa like comment share subscribe and also hit the notification bell supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku and I'll see you guys on my next video bye-bye 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 bye-bye